Ini adalah bagian proposal yang disediakan oleh sistem. Jadi artinya kalau disediakan sistem itu Bapak-Ibu tidak perlu membuat bagian-bagian ini, itu nanti akan disediakan sistem otomatis dan tidak perlu diunduh terus digabungkan lagi. Tidak perlu yang disediakan yang lama itu kan Bapak-Ibu bikin biodata, terus kemudian di-download di tantangan ini, terus kemudian digabungkan dengan proposal. Nah sekarang tidak perlu. Jadi ini bagian-bagian yang disediakan sistem. Jadi mulai halaman judul, halaman pengesahan, yang ini ada yang tanda tangan, yang tidak perlu tanda tangan basah, rincian anggaran, ini nanti dilampiran, CV tim peneliti, ketua dan anggota. Nah ini yang tadi sudah disinggung Prof. Rida juga, surat pernyataan originalitas atau usul tidak dibiayai sumber lain. Dan ini surat pernyataan keterlibatan mahasiswa ini yang dipengabdian pakai menggunakan surat ini. Jadi sekarang jika pertanyaannya adalah, berarti yang dibuat apa? Berarti cuma bagian intinya saja, bagian inti dari proposalnya saja setelah halaman pengesahan. Mungkin ada lampiran yang, lampirannya tidak dibuat oleh sistem, nah itu termasuk yang dibuat. Jadi yang ke enam bagian ini, ini disediakan oleh sistem. Jadi seperti itu. Oke baik, mungkin sekarang saya lanjut ya. Saya lanjut dengan tutorial. Oke baik, sekarang saya mungkin akan tunjukkan, mungkin saya pakai, saya buka halaman baru. Oke, jadi halaman, apa namanya, sinelitabmas yang baru itu adalah sinelitabmas.dev.unsub.ac.id. Jadi ini masih ada def-nya di tengahnya yang membedakan dengan yang lama. Ini tampilan depannya seperti ini. Terus kemudian untuk login, silakan klik login. Oke, terus kemudian di sini ada login dengan akun unsut atau SSU. Nah ini, ini Bapak-Ibu silakan, nanti silakan login dengan akunnya masing-masing. Ini kalau misalnya saya login dengan akun saya. Ini kebetulan akun saya, ini akun admin ya, menunya mungkin berbeda. Sekarang saya ganti pakai akun, saya pinjam akunnya Bu Dian ini ya. Akun Bu Dian, saya sudah izin tadi. Ini apa namanya, halaman yang pengguna biasa seperti ini, menunya seperti ini. Jadi di sini ada akses pengusul, ada biodata, referensi data, konfirmasi biodata, konfirmasi anggota, dan proposal di sini. Jadi yang bisa dilakukan di sini, misalnya sekarang kita lihat biodata ya. Biodata, nah ini apa namanya, di biodata ini, ini bisa dilakukan sinkronisasi data dengan Sihura. Kalau misalnya ada data yang berubah di Sihura gitu. Nah ini bisa dilakukan sinkronisasi. Nah ini kalau sinkronisasi data berhasil, berarti dia sudah sinkron, sudah sama dengan data terbaru di Sihura untuk bagian-bagian ini ya. Terus kemudian kalau ingin mengupdate data, di sini yang bisa diupdate hanya terbatas, yaitu yang email alternatif, alamat kantor, sama telepon kantor di sini kalau yang ingin diupdate. Jadi seperti itu. Ini mungkin tidak sudah saya update. Terus kemudian, nah yang selanjutnya referensi data. Ini akan saya lihat satu persatu. Ini referensi data ini ada SintaScore. Ini SintaScore ini menunjukkan skor Sinta dari Bapak-Ibu semuanya. Itu ada, nanti akan muncul di sini. Nah ini bagi yang belum mempunyai SintaID, ini bagian ini mestinya tidak ada. Atau misalnya SintaID-nya salah, ini mestinya tidak akan muncul. Jadi ini kebetulan kalau untuk mengisi, ini juga yang paling banyak ini ya kemarin, karena dijadikan persyaratan di sini, SintaID, Google Score ID, dan Skopus ID. Ini untuk mengupdate-nya, itu memang kemarin kita set supaya harus update ke admin. Jadi bisa menghubungi operator di LPPM, kemarin juga dibantu yang dari LPTSI gitu. Nah ini nanti bisa diupdatekan. Kenapa? Karena ini butuh kita verifikasi. Butuh kita verifikasi supaya benar ini datanya valid. Kemarin saja ini ada yang memberikan, itu kita cek ternyata salah gitu. Nah itu harus kita benarkan. Jadi seperti itu. Nah misalnya di sini, apa namanya, baru mengisikan SintaID ya, baru mengisikan SintaID, nanti di sini masih kosong, nanti bisa request update di sini. Bisa request update di sini. Nanti ini ada waktu ditunggu sekitar kira-kira satu menit, itu nanti akan update di sini datanya. Seperti itu, untuk riwayat mata kuliah, nah ini, ini riwayat mata kuliah ini, ini terhubung dengan SIA. Jadi di sini caranya adalah, silakan Bapak-Ibu klik di sini, ada klaim data riwayat mata kuliah. Nah ini terus kemudian silakan dipilih, apa namanya, tahun akademiknya. Nah ini kebetulan kemarin programmer itu memberikan, ada dua di atas ini, semester yang di tahun depan. Jadi nanti diperhatikan di sini. Jadi mungkin yang sekarang berjalan adalah 2020-2021 Ganjil. Nah ini kalau kita tampilkan datanya, nah ini. Nah ini terus kemudian ini silakan diklaim datanya. Jadi kalau di sini mata kuliah mana saja yang akan ditampilkan di CV, ya itu nanti silakan diklik klaim di sini. Misalnya di sini saya klik, saya pilih di sini, ini mungkin saya nggak tahu, ini sudah diklaim. Warnanya nanti kalau sudah diklaim itu tidak bisa diklik dan warnanya jadi hijau-hijau muda. Ini nanti akan muncul di hasil klaim data riwayat mata kuliah, ya humas pemerintahan kalau saya lihat. Nah jadi nanti dia akan muncul di sini. Kalau misalnya mau dihapus ya bisa dihapus lagi. Jadi seperti itu. Terus kemudian mungkin ada pertanyaan kalau misalnya mata kuliahnya kelas paralel, gimana? Itu mungkin cukup satu saja. Jadi karena sebenarnya kan yang mungkin akan dilihat oleh reviewer itu dia, mungkin benar nggak sih dia itu mengajar mata kuliah ini kok bikin bahan ajar ini? Jadi mungkin salah satunya yang dibutuhkan seperti itu. Terus kemudian lanjut ke yang lain. Ini riwayat rekayasa sosial, ini mengisi manual di sini. Jika Bapak-Ibu punya kontribusi sebagai rekayasa sosial, nanti silahkan dituliskan di sini. Terus kemudian riwayat HKI, ini juga diisikan manual di sini. Riwayat seminar, ini juga diisikan di sini. Terus kemudian riwayat artikel, ini riwayat artikel jurnal. Ini diisikan di sini, ini ada create riwayat artikel, nanti bisa diisikan di sini. Ini nanti silahkan dilengkapi, terus kemudian untuk menyimpannya di klik create. Terus kemudian riwayat buku. Terus kemudian, ini riwayat penelitian. Ini sebenarnya di bagian ini, ini akan, apa namanya, ini akan, mungkin ke depan akan kita perbaiki supaya ini nanti adalah data-data otomatis yang diambilkan. Nah ini dari, bisa dari simulit takmas sendiri, atau mungkin nanti kita ambilkan data dari simulit takmasnya yang digiti. Harapannya nanti, supaya tidak perlu mengenterikan manual. Mungkin yang perlu dienterikan manual adalah penelitian-penelitian yang kerjasama, yang mungkin internasional, yang tidak tercatat di kedua sistem tersebut. Termasuk riwayat pengabdian juga di sini. Terus kemudian, nah kemudian yang selanjutnya riwayat pendidikan. Ini juga banyak yang tanya, kemarin ini update-nya di mana? Nah ini update-nya dari si Hura. Jadi masalahnya di sini, apa namanya, update data si Hura ini yang, untuk data pendidikan, ini yang bisa update adalah operator si Hura fakultas. Jadi Bapak-Ibu nanti yang misalnya ingin mengupdate data di sini, misalnya ini di sini, punya budian ini tanggal masuknya kosong, ya misalnya mau diisi gitu. Tapi sebenarnya mungkin nggak penting gitu ya. Sebenarnya mungkin yang ini saja sudah cukup, ya nggak masalah gitu. Nanti kalau misalnya di si Hura sudah di-update, nanti bisa dilakukan sinkronisasi di sini. Sinkronisasi si Hura gitu. Misalnya seperti itu, nanti data akan sinkron dengan si Hura. Terus kemudian untuk riwayat penghargaan, ini juga dari si Hura. Jadi ini mengisinya di si Hura. Jadi di si Hura itu di, mungkin akan saya buka ya, akan saya buka si Hura di sini supaya bisa dilihat. Di si Hura ini di menu penghargaan itu ada di sini, ada di tab penghargaan. Nah di sini, Bapak-Ibu isikan di sini, tambah penghargaan di sini. Nah jika ada data baru, ini Bapak-Ibu sendiri bisa mengisi tanpa bantuan operator si Hura fakultas. Jika di sini sudah diisi, disimpan, terus kemudian kembali ke Sinulitabmas tinggal disinkronisasi. Nanti jika nggak ada masalah, nanti akan masuk ke sini datanya. Oke baik, itu untuk referensi data. Nah setelah itu lengkap, nanti bisa dilakukan konfirmasi biodata. Nah ini kebetulan, apa namanya, Budian ini sudah melakukan konfirmasi. Ini saya ambilkan contoh yang sudah saya, mungkin yang saya sendiri. Ini biodatanya mungkin masih kosong. Konfirmasi biodata. Oke, ini saya belum melakukan konfirmasi. Jadi setelah mengisi referensi data dengan lengkap, silakan lakukan konfirmasi biodata. Akan muncul seperti ini. Ini silakan diperiksa kembali, jadi sudah benar atau belum. Jika sudah, nanti silakan dilakukan, diklik di sini, proses konfirmasi data. Nah ini jadi, di sini akan muncul seperti ini. Jadi ini bisa, sebenarnya ini kemarin saya minta programmer untuk diubah, jangan unduh itu. Lihat gitu saja. Tapi, apa namanya, belum sempat dikerjakan. Jadi ini sebenarnya, kalau dilihat nanti seperti ini. Nah ini, sebenarnya ini tidak perlu diunduh ya, tidak perlu disimpan gitu. Atau dijadikan dengan proposal, nanti otomatis sistem akan mengambil sendiri gitu. Nanti sudah, apa namanya, sudah di-set seperti itu gitu. Jadi ini hanya untuk melihat saja, untuk melihat saja bahwa, apa namanya, sudah benar gitu. Nah ini kemarin untuk yang biodata itu ada beberapa yang tanya ke saya, ada masalah. Itu adalah, apa namanya, ada data-data yang ternyata kosong gitu ya. Jadi, itu terus kemudian dilakukan pengubahan lagi di referensi data. Nah ini permasalahannya adalah, ini kalau biodata ini belum dijadikan, belum digunakan untuk mengajukan proposal atau menjadi anggota sebuah proposal, itu masih bisa dihapus lagi. Jadi ini per periode hanya bisa melakukan konfirmasi sekali, tapi kalau belum digunakan, itu masih bisa dihapus. Jadi ini kalau misalnya saya hapus, nah ini akan terhapus gitu. Ini karena belum digunakan. Tapi kalau sudah digunakan, itu sudah tidak bisa lakukan konfirmasi lagi. Nah ini permasalahannya di situ. Jadi ada mungkin ada yang kelupaan kemarin, buru-buru mungkin belum dicek, itu ada yang ingin ngubah lagi. Nah itu prosesnya agak rumit. Jadi nanti misalnya sudah jadi anggota di satu tim, berarti harus dihapus dulu di ketuanya, terus kemudian nanti diubah dulu referensi datanya, terus konfirmasi lagi gitu. Jadi agak panjang gitu, apa namanya prosesnya. Tapi pada intinya seperti itu. Terus kemudian kalau ada yang, apa namanya, ada yang masalah di sini, itu kemarin ada juga beberapa, yaitu yang NIDN dan SintaID-nya itu kosong. Itu juga tidak bisa melakukan konfirmasi biodata gitu. Karena memang secara sistem itu nanti yang belum punya NIDN maupun SintaID, itu tidak, apa namanya, memang tidak dipergolihkan. Apa namanya, itu merupakan syarat gitu ya. Jadi tidak bisa melakukan konfirmasi biodata gitu. Jadi seperti itu. Oke, sekarang saya lanjutkan lagi konfirmasi anggota ya. Mungkin konfirmasi anggota, saya kembali lagi ke sini. Nah, di sini untuk konfirmasi anggota ini akan tampil, tampilan seperti ini. Ini ada satu yang belum dikonfirmasi nanti, ini nanti bisa dikliknya di sebelah yang warna ini. Kalau ini yang kotak-kotak ini, ini ada data yang dari SINELIT lama, itu juga sudah mulai dimigrasikan ke sini. Itu akan masuk di sini semua gitu. Jadi kalau yang baru, ini yang baru nanti ada, belum konfirmasi nanti di sini masih kosong datanya, satu konfirmasinya masih 0, tanggal konfirmasinya kosong. Di sini ada konfirmasi yang bisa diklik. Nah, untuk konfirmasi silahkan diklik di sini. Ini enggak saya klik, ini nanti punya budian nanti. Nanti saya enggak tahu ini mau disetujui atau enggak. Jadi, apa namanya, makanya tidak saya ditemukan di sini. Oke, saya lanjutkan sekarang untuk proses uploadnya, upload proposal. Upload proposal penelitian. Di sini akan muncul seperti ini. Akan muncul seperti ini. Di sini tinggal klik buat proposal baru. Nah, ini adalah skim-skim penelitian yang ditawarkan untuk tahun 2021. Jadi ada enam, tadi sudah sesuai dengan yang disampaikan. Provider. Terus kemudian, misalnya, bahwa Ibu ingin mengajukan salah satu, tinggal klik pilih di sini. Nah, kemudian silahkan mengisi. Silahkan mengisi. Nah, ini ada bug. Ini ada bug sekecil nanti. Lama kegiatannya ada dua. Nanti kami perbaiki. Di sini, misalnya pertama, pilih temanya. Temanya apa? Saya pilih di sini. Nah, ini diajukan melalui. Ini silahkan. Jadi proposal ini diajukan melalui unit Bapak-Ibu sekalian. Jadi di sini ini adalah nanti yang akan, apa namanya, misalnya dari fakultas ini, Budian dari FISIP ya. Ini nanti yang akan mengesahkan pertama ini nanti adalah dekan FISIP. Misalnya, Budian mengajukan RISIN, kebetulan Budian adalah anggota LPTSI, mengajukan RISIN melalui LPTSI misalnya. Nah, itu nanti diajukannya melalui LPTSI, mestinya di sini. Jadi, ini kemarin ada beberapa yang melakukan kesalahan, yaitu isinya langsung LPPM. Padahal LPPM itu nanti yang mengetahui yang di bawah yang terakhir. Jadi, kalau misalnya LPTSI mungkin malah beda dari puslitnya. Misalnya seperti itu. Jadi, ini saya set ke FISIP. Terus kemudian silahkan di test. Saya isikan ya, saya coba percobaan. Nanti bisa dihapus lagi. Lama kegiatannya dalam bulan. Ini yang tadi saya bilang, ada dua ini, saya enggak tahu ini yang terpakai, yang mana. Ini multi-years atau tidak, ini kalau RPK tadi ya, ini tidak multi-years. Ini tahun keberapa, tahun ke-1, dan lanjutannya tidak saya cintang. Kalau misalnya itu adalah lanjutan, itu mungkin tahun ke-2, itu adalah lanjutan, nanti bisa dicintang di sini. Total tahunnya cuma satu. Saya simpan. Oke. Terus kemudian, apa namanya, akan muncul seperti ini. Akan muncul seperti ini. Jika ada info di sini yang akan diubah, silakan diklik di update. Sekarang kita lihat di selanjutnya, yaitu persyaratan proposal. Nah, ini persyaratan proposal ini, ini akan menampilkan syarat-syarat ini yang dicek oleh sistem. Dicek oleh sistem. Apa namanya, misalnya memiliki NEDN, ini terpenuhi, karena memang sudah punya NEDN. Terus kemudian, Sinta ID, ini terpenuhi, karena sudah punya Sinta ID. Terus kemudian jumlah tahunnya, satu, terpenuhi, status pegawainya aktif. Yang tidak aktif itu dicek di Zihura, itu kalau misalnya tidak aktif, misalnya baru pulang dari tugas belajar, silakan dan sudah aktif, statusnya silakan update dulu di Zihura, biar syarat ini terpenuhi. Terus kemudian, syarat jenjang pendidikan, ini terbolehkan. Di sini, S2, ini kemarin ada, apa namanya, ada problem, yaitu yang dari kedokteran, kedokteran gigi itu kan ada yang spesialis-spesialis, ini sudah kita tambahkan. Jadi, semoga sudah bisa masuk semua. Kalau misalnya ada yang masih kurang, nanti tolong kami diberitahu, biar kami bisa menambahkan, misalnya ada yang kurang di sini. Terus kemudian, jabatan fungsionalnya terpenuhi di sini. Nah, ini yang belum terpenuhi, yaitu anggotanya belum ada. Ini saya cobakannya, saya menambahkan, tambahkan anggota. Nah, di sini tambahkan, ya sebentar, saya back dulu ya. Jadi, kalau misalnya tadi, dari sini, ini untuk menambahkan anggota, silakan diklik tambahkan anggota. Oke, terus kemudian akan muncul banyak seperti ini, silakan dicari pakai namanya. Misalnya, saya masukkan nama saya sendiri ya. Saya jadi anggotanya Budian. Kemudian, ini, pastikan sudah benar namanya ya. Karena ada beberapa nama yang sama, itu pastikan sekali, apa namanya, orang yang benar, itu mungkin dilihat NEDN-nya, atau dari NIP-nya. Kemudian diklik tambahkan di sini. Kita lihat, harusnya nama saya, nah, sudah muncul di sini. Ini, kalau diperhatikan di sini, apa namanya, saya diajak sebagai penelitian, ini status belum konfirmasi. Belum konfirmasi. Ini kalau misalnya saya cek di bagian saya. Nah, ini saya, saya diminta jadi anggotanya Budian. Ini, apa namanya, anggotanya nanti diminta login untuk, dan melihat di konfirmasi anggota. Nanti akan muncul seperti ini. Nanti tinggal klik konfirmasi. Ini, ini karena untuk percobaan tidak perlu saya, tidak perlu saya klik. Oke. Ini sudah, sudah terpenuhi ya. Sudah terpenuhi. Di sini, sebenarnya di sini jumlah, ini bukan jumlah anggota, tapi jumlah tim ya, yang dimaksud adalah, karena dua ini adalah termasuk dengan ketuanya. Jadi seperti itu. Oke, terus kemudian, nah ini, karena harus menjadi pemimpin tugas akhir, persyaratannya ini harus menambahkan mahasiswa. Nah, di sini, ini bisa, bisa mencari mahasiswa. ini coba ini saya, saya acak saja, saya cari namanya, mungkin ada di sini. Ini untuk skripsinya, mungkin kalau misalnya, kalau misalnya sudah ada skripsinya, silakan dimasukkan, kalau belum ini bisa, bisa kosong, kosong dulu, tidak apa-apa. Kita cek, lihat di bawah, nah sudah masuk, sudah masuk, dan ini, ini berarti di sini, di bagian ini, ini sudah, sudah menuhi persyaratan semuanya. Terus kemudian, saya lanjutkan, yaitu rincian dana. Rincian dana di sini, ini karena, apa namanya, karena, tadi kita, kita menginginkan, di konsep awal tadi, saya kemukakan bahwa kita ingin, apa namanya, mengintegrasikan sinulita emas ini dengan Elvina, untuk pembayaran ini, ini bagian ini, ini kita, apa namanya, kita masukkan, untuk di entry di sini, untuk di entry di sini, ini, ini misalnya, sekarang saya coba entry salah satu, klik di sini, bahan habis pakai, nah ini untuk membuat, apa namanya, rincian dana baru, silakan di klik di sini, detail rincian dana baru, oke, mungkin di sini saya, saya masukkan, misalnya kertas, kertas, A4, 70 gram, saya enggak tahu mungkin jumlahnya 3, saya masukkan mungkin harganya 60 ribu, nanti akan muncul seperti ini, nah ini 180 ribu, ini karena, karena baru 180 ribu yang masuk di sini, di sini baru 180 ribu, ini silakan, apa namanya, dilengkapi, dilengkapi, sehingga, apa namanya, mungkin sampai dengan dana maksimalnya, nah ini, ini apa namanya, kebetulan di sini adalah, pagunya adalah 25 juta, jadi seperti itu, oke, terus kemudian, rincian dana sudah, terus unggah file proposal, nah ini, nah ini, ini kembali lagi ya, jadi, kembali lagi yang ke awal tadi, ya, jadi, di sini untuk file yang di upload di sini, berarti bagian yang mana saja, jadi di sini adalah, kecuali yang bagian, ke enam bagian ini, ya, kecuali yang ke enam bagian ini, terus kemudian kalau misalnya, oh Pak, saya kemarin sudah upload, tapi ada halaman judulnya juga, ada pengesahannya juga, ya enggak apa-apa gitu, apa namanya, karena baru pertama gitu, baru pertama enggak apa, kalau sudah terlanjur ini, enggak perlu di, saya pikir nanti, Pak Dadan bisa, membriefing, apa namanya, reviewer ya, jadi kalau misalnya, apa namanya, sudah upload, ininya nanti double, double dengan yang di sistem, tapi saya pikir, saya pikir, tidak masalah, yang masalah kalau misalnya, enggak ada, misalnya CV-nya enggak ada, nah itu mungkin yang, yang akan jadi masalah, itu nanti, bisa kita periksa, apakah masalah di sistem, atau di mana gitu, nah ini, ini contoh uploadnya, misalnya di sini, saya pilih dulu filenya, saya coba, saya coba upload proposal, nah ini mungkin seperti ini, terus kemudian, setelah di-brose ini, jangan lupa di-klik upload ya, klik upload, nah ini, ini sudah, sudah ter-upload file-nya, ini bisa dilihat ya, file-nya bisa dilihat, nah ini seperti ini, seperti ini kelihatannya, jadi ini hanya contoh saja, se-tempel saja, terus kemudian, selanjutnya adalah, jika sudah lengkap semuanya, terus kemudian juga, anggota sudah, sudah konfirmasi, nanti silakan, ke ajukan pengesahan, ini kalau, kalau ini di sini, ajukan pengesahannya masih, masih error, kenapa? ini karena ada anggota yang belum konfirmasi, ini memang di sini kebetulan, pesan error-nya di sini banyak ya, jadi mungkin belum spesifik gitu, sebenarnya yang jadi masalah, yang mana nanti mungkin ke depan nanti akan kita, akan kita, apa namanya, spesifikan gitu, jadi sebenarnya yang kurang, yang mana sih kok belum memenuhi, jadi di sini ini sebenarnya adalah, ada anggotanya belum, belum konfirmasi, jadi seperti itu. Oke, baik. Ini kompilasi proposal, ini akan saya contohkan, akan saya contohkan, saya pinjem, sekarang saya pinjem yang sudah, yang sudah jadi, saya tadi sudah izin sama Pak Anjar Trilaksono, ini ada proposal yang sudah jadi, ini punya beliau, akan saya, akan saya gunakan sebagai, sorry, ini, sebentar. Mungkin tadi lock out ya, saya, saya coba. Oke, ini saya pinjem punya Pak Anjar, ini saya lihat, beliau sudah punya proposal, yang sudah disahkan oleh, sudah sampai ketua LPPM, ini yang tahun 2021, ini yang sekarang, ini, ini coba kita lihat, di dalam, nah di sini, ini sudah selesai ya, ini kalau, di bagian kompilasi proposalnya, ini, ini sebenarnya, ini sudah otomatis ya, nanti, nanti ini tidak perlu di klik, tidak perlu dilakukan apa, cuma ini untuk memeriksa saja, sudah lengkap, sudah lengkap belum, yang disediakan oleh sistem ini sudah, sudah lengkap atau belum, nah ini kalau hasil akhirnya, itu nanti kita lihat di sini, ini sebenarnya ada garisnya, tapi ini, ini beda-beda ya, di setiap komputer ini, kalau di download, ternyata tidak ada garisnya, sekarang kalau kita lihat, nah seperti ini, ini halaman judulnya, yang di-generate oleh sistem, terus kemudian halaman pengesan, juga yang di-generate oleh sistem, nah ini kebetulan, contoh di sini, ini Pak Anjar ini, juga bikin, apa namanya, bikin, bikin halaman judul sendiri, jadi double ini, nah ini tadi yang saya bilang, Pak Dada, nanti mungkin yang seperti ini, mungkin tidak masalah, jadi karena memang, apa namanya, mungkin Pak Anjar kemarin, submitnya awal-awal, jadi, jadi belum terlalu yakin, jadi, apa namanya, double ini ya, halaman judulnya, jadi seperti itu, terus kemudian, kita lihat di belakang, mungkin kita cek, apakah, apa namanya, file-file yang lain, nah ini, surat pernyataan ketua peneliti, ini pernyataan originalitas, sudah ada, terus, nah ini CV, CV anggota, ini sudah, ini sudah dari sistem semua, jadi sudah disediakan, yang diperlukan oleh, oleh sistem, itu mungkin, apa namanya, sekilas, jadi, apa, tutorial singkat, mengenai, cara unggah, proposal, kalau untuk yang, pengabdian, jadi kurang lebih, kurang lebih untuk pengabdian, itu juga, juga sama, juga sama, hanya, hanya yang membedakan, yang membedakan itu, masih ada satu, satu, satu-satunya, satu-satunya file yang, yang masih butuh tanda tangan basah, itu adalah, surat, kesediaan dari mitra, itu, itu satu-satunya yang, yang masih memerlukan tanda tangan basah, itu, apa namanya, itu kenapa ya, karena, karena mitra-nya kan tidak punya, tidak punya akses ke sistem, jadi, jadi, makanya itu, itu kemarin, untuk pengabdian, itu masih, masih dibutuhkan, itu, itu mungkin, saya kembalikan ke, Pak Dadan, kalau mau ada yang ditanyakan, saya, saya persilahkan, Terima kasih Pak Hari, atas presentasinya, sangat menarik, dan sangat penting, bagi kita semuanya, sekalian ya, ini mulai dari tadi ya, bagaimana ide, awal untuk pengembangan, sinelita pas yang baru ini, kemudian juga, kita diberikan tutorial, yang sangat jelas, step by step, mulai dari tadi ya, masalah biodata, dan sebagainya, sampai upload proposal, dan kita bisa melihat, sudah ada bukti, yang bisa upload proposal, begitu artinya, sistem ini sudah berjalan, Pak Hari begitu ya, baik, sekalian, saya sudah mendapatkan, 52 pertanyaan ini, mungkin, masih ada 53, ya, waktu kita, mungkin kita batasi, sampai 5.30 ya, masih ada 40 menit, ya, sementara, saya akan bacakan, yang sudah masuk, Prof. Ibda sudah bergabung, mungkin ya, tadi izin sholat dulu, mungkin nanti saya, sudah Prof. Ibda ya, sudah, Alhamdulillah, terima kasih Prof, ada 52 pertanyaan Prof, nanti ini masih, bertambah ini, jadi ini, kita akan, tanyakan ke Prof. Ibda, dan juga Pak Hari, sekaligus mungkin ya, nanti kalau tidak perlu, diulang oleh Pak Hari, cukup oleh Prof. Ibda menjawab, atau, sama, kalau cukup untuk Pak Hari, yang menjawab, Prof. Ibda tidak perlu menjawab, karena ini mungkin, terkait dengan, pertanyaan ke Pak Hari, pertama nih, Prof, dari Pak Mohamed Soheh, mohon dengan sangat, semoga pengumpulan proposal, dapat diperpanjang, Maturnya Buen, bagaimana Prof. Ibda? Apa boleh dijawab sekarang, Prof? Silahkan Prof. Nanti terakhir katanya. Oh terakhir, jawabannya ditunda ya Pak Mohamed Soheh ya, Insya Allah ada perpanjangan, tapi saya kurang tahu nih, Prof. Ibda nanti ngasih kejutan. Berikutnya, surat pernyataan original, kalau saya datang kembalatan, jam 2 pulang ya. Di mute dulu Pak, suaranya mohon maaf ya. Ini bagaimana, Prof, Pak Hari mungkin ya, surat pernyataan original, apakah harus diteratakan Ibu Ketua LPPM? Nanti sudah dijawab ya Pak Hari ya? Iya, iya, sudah. Sudah. Nanti akan di, oleh sistem ya Pak Hari ya? Iya, betul. Lanjut, Bu Yanti sudah. Untuk menambahkan mahasiswa sebagai anggota, kok tidak muncul checklist-nya dari Pak Supri. Bagaimana Pak Hari? Tadi sih tidak menambahkan name saja Pak. Name, ya. Jadi, apa namanya name. Cuman tadi siang itu ada masalah Pak. Jadi yang ada mahasiswa S2 yang tidak bisa ditambahkan, itu tadi sedang dicek oleh programmer. Jadi semoga nanti ketemu masalahnya di mana, nanti akan kita update kepada yang bersangkutan. Tapi kalau yang S1, semuanya sudah bisa semua seharusnya. Jadi yang dibutuhkan adalah name-nya. Jadi name-nya, name-nya tersebutnya nanti dicari. Itu sudah terkoneksi ke SIA. Mungkin begitu Pak. Terima kasih Pak Hari. Ini juga memang ada pertanyaan Japri dari Bu Agustina, ini sedang di jalan beliau. Jadi kalau mahasiswa S2 di input, langsung error. Ini sedang kita cek Pak Hari ya. Ya, ya. Terima kasih Pak Hari. Berikutnya apakah daftar referensi harus menggunakan mendelai dari Bu Bibi? Tidak harus ya Pak? Sementara belum. Tapi nanti kalau misalkan menggunakan mendelai, itu menjadi suatu kebiasaan yang bagus. Baik, terima kasih Pak. Yang kelima dari Bu Erminawati, kalau pengisian belum selesai, tidak sengaja klik update, selain itu tidak bisa lagi melanjutkan pengisian. Apakah harus diulangi dari awal? Bagaimana Pak Hari? Ini yang diklik maksudnya yang salah yang mana Pak? Kalau misalnya diklik salah ajukan. Dia klik update katanya. Beliau klik update katanya. Mestinya harusnya bisa diupdate lagi. Yang tidak bisa itu adalah kalau misalnya salah kliknya itu salah klik ajukan. Jadi diajukan untuk pengesahan kepimpinan. Nah ini monggo diselesaikan secara adat dengan Pak Dekan yang masing-masing. Jadi mungkin nanti bisa untuk dikembalikan. Jadi Pak Dekan itu bisa klik kembalikan. Minta tolong dikembalikan. Betul, betul. Jelas ya Bu Ermin ya. Terima kasih. Jadi yang membalikannya siapa? Bagaimana itu? Karena sudah saya... Di operator nanti. Saya tulis update, terus keluar di data penelitian. Saya enggak bisa lagi mengisi. Namanya siapa enggak Bu? Bu Ermin Awati. Bu Ermin Awati. Dicatat dulu mungkin Pak Hari ya. Ya nanti ini saya... Ya Bu Ermin nanti kita follow up ya Bu Ermin ya. Terima kasih. Nanti bisa jawab di saya juga untuk kita proses. Berikutnya yang ke-6. Dari Proposan ini. Data penelitian dan pengabdian sudah diupdate sama pada saat konfirmasi biologi data tidak muncul data penelitian, PPM dan artikel jurnal. Bagaimana Pak Hari? Mungkin bisa disampaikan. Ini ada beberapa kasus gini. Posisi konfirmasinya itu dilakukan, itu dilakukan sebelum pengisian. Nah ini yang jadi masalah, jadi biasanya tidak masuk. Tapi kalau misalnya tidak... Ada sih kemarin di awal-awal itu ada yang sempat tidak masuk, itu kalau misalnya memang yakin itu melakukan konfirmasinya itu setelah melakukan pengisian, itu nanti bisa dilaporkan ke saya kalau misalnya itu berarti ada kesalahan aplikasi. Tapi dari beberapa kasus itu yang dilakukan itu adalah konfirmasinya itu dilakukan, konfirmasi biodatanya itu dikliknya itu sebelum mengisi Pak. Nah itu yang jadi masih kosong. Kemudian misi datanya itu setelah melakukan konfirmasi, itu yang jadi masalah di situ. Sebenarnya kalau belum dipakai, belum dipakai untuk mengajukan atau belum dipakai untuk menjadi anggota, itu masih bisa dihapus terus kemudian bisa konfirmasi ulang. Itu mungkin Pak. Tapi kalau misalnya, yakin misalnya itu adalah konfirmasinya itu setelah mengisi, itu nanti bisa laporkan ke kami, nanti akan kami periksa. Terima kasih Pak Hary. Berikutnya ini, pertanyaan masih cukup banyak ini. Surat pernyataan originalitas penelitian melalui suci. Bentar, saya dimut. Ya, saya lanjut. Baik, tadi apa namanya, dari Ibu Suci, surat pernyataan originalitas penelitian melalui suci sudah ada atau belum? Sudah ada ya Pak Hary ya? Tadi sudah ada contohnya. Posisinya di mana katanya Pak? Di belakang Pak. Di belakang. Di belakang. Ya, di belakang. Jadi di paling belakang nanti. Kalau sudah. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, ya. Ibu Suci ya bisa melihat ya. Terima kasih. Ijin menyampaikan Bu untuk Mas Dha yang akan dilipatkan. Ini mungkin tadi sudah dijawab ya dari Bu Elis. Memang belum mendapat di input karena mungkin sedang dicek. Surat pernyataan penelitian bisa ada di sebelah mana ya? Ini Bu Titian juga bertanya. Sudah ada ya Pak Hary ya? Surat pernyataan penelitian di sistem sudah ada ya? Sudah, sudah ada Pak. Baik. Berikutnya untuk surat pernyataan persediaan mitra bagaimana? Apakah harus tanda tangan original juga? Prof Bipda bagaimana untuk tanda tangan mitra? Untuk saat ini Bapak-Ibu bisa menggunakan online ke mitra ya. Minta tanda tangan online. Hanya nanti setelah proposalnya keterima baru diurus yang basah. Kalau yang sekarang diperbolehkan. Baik. Terima kasih Prof Bipda. Jadi jelas Bu Arni ya. Jadi sementara boleh untuk pengajuan proposal melalui online. Tapi nanti kalau sudah lolos nanti diminta yang tanda tangan asli. berikutnya untuk risin yang lanjutan harus sekarang juga atau tidak ya Prof? Ini dari Bu Yanti HI. Oh. Dari Visib? Iya. Apakah untuk yang lanjutan sekarang ya? Oh iya. Karena memang ada konfirmasi kalau yang lanjutan kan nanti menyusul. Maksudnya setelah ini ya. Khusus risin yang lanjutan sekarang. Begitu ya. Iya. Baik. Itu mungkin menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya juga mungkin ada yang javri ke saya misalnya mohon maaf ini saya ralat. Jadi untuk yang risin lanjutan di uploadnya sekarang. Begitu ya. Berikutnya. Karena itu kuota per fakultas ya Pak. Oh iya ya. Sekarang udah diajukan lima nanti diajukan lima lagi nanti kasihan yang lanjutan gak ada dana. Jadi untuk yang lanjutan itu nanti selain risin ya Prof ya untuk lanjutan. Betul. Mohon maaf Pak. Karena ada yang bertanya terkait dengan yang lanjutan termasuk tadi Prof IRC. Apakah nanti akan dibuka atau tidak ya Prof untuk yang IRC misalnya untuk yang lanjutan. Oke. Nanti di Monef apabila sudah ada luaran dan bisa melakukan kunjungan ke mitra luar negeri nah nanti bisa lanjut. Nanti ada surat kesediaan. Termasuk yang riset pengembangan ya Prof. Ada yang bertanya juga untuk yang lanjutannya ada kemungkinan bisa dibuka juga untuk yang lanjutan. yang penting nanti di Monef apakah sudah sesuai luarannya atau belum. Kalau luarannya tidak sesuai nanti reviewer memutuskan bagaimana nah itu yang akan ditindaklanjuti oleh RPPM. Baik Prof. Sudah jelas ya Prof sekalian ya yang lanjutan nanti akan di Monef dulu. Baik. Tadi sudah yang bertanya tentang Sinalita Mas yang mana maaf nih Bu Irma sudah mengikuti ya. Kemudian izin bertanya Prof. Rifda untuk biaya atau anggaran sudah di-entry pada sistem tapi di bukuan luan baik pun pembelian masih harus menampilkan tabel anggaran. Apakah cukup peringkasan setiap poin bagaimana Prof. Rifda ini terkait dengan masalah RAB tadi? Ya boleh ditambahkan hanya tidak harus ditampilkan ya Prof. Ya. Termasuk surat pernyataan juga tidak perlu dilampilkan ya Prof. karena sudah ada di sistem ya Prof. Sudah. Sudah ada di sistem. Terima kasih. Apakah ada kemungkinan diundur batas upload proposalnya dengan Ternuwo? Nah nanti dijawab terakhir. Ya. Terakhir ya Prof. Kita jawab ya. Jenis bukunya apa untuk scheme GB dari Prof. Rilis? Prof. Rilisnya jenis bukunya apa? Monograf atau Buku ajar atau apa? Bisa buku ajar bisa buku monograf. Kalau di fasilitasi GB itu yang penting luaran berupa buku atau jurnal atau ini tidak ada ketentuannya. Baik. Terima kasih Prof. Sudah jelas ya Prof. Terilis ya. Pak Hari saya ada masalah terkait CV. Kemarin saya kira setelah konfirmasi dapat diupdate lagi. Ternyata tidak bisa karena kemarin saya konfirmasi ke anggotaan penelitian. Solusi untuk update karena kemarin belum lengkap dari Pak Purwanto. Bagaimana Pak Hari? Jadi solusinya gini. Solusinya dari dia kalau sudah dipakai menjadi anggota itu minta dihapus dulu dari apa namanya sama jadi hubungi ketua pengusulnya. Sudah ini Pak Hari sudah dihapus tapi tadi saya belum update belum bisa diupdate lagi. Dihapus dulu bisa Pak? Tidak bisa belum bisa tadi saya berkali-kali. Namanya siapa Pak? Saya ceknya nanti. Purwanto Pak dari Pak Kutas Pertanian. Oke. Oke nanti saya cek ya Pak. Oke. Oke saya cek. Karena banyak yang belum masuk sih jadi. Sama juga saya Pak Harif ini Pandang Hilmi juga nih. Saya mau update juga cuma untuk biodata agak tidak bisa ternyata. Padahal saya belum pakai juga sebenarnya. Karena kebetulan saya ketuanya. Belum saya ajukan tapi ya Pandang Hilmi ini. Saya kebetulan belum masukin mengajar. Nanti kita kita tampung ya. Satu Pak Purwanto dari Pertanian. Kedua Pandang Hilmi dari perikanan ya Pak Pandang Hilmi ya. Ya betul. Kita follow up nanti ya. Kalau misalnya masih perlu kita koreksi kita koreksi. Berikutnya pengabdian penerapan IPTECS batas maksimal anggota plus ketua berapa orang ya Pro Bidah dari Pak Yogi. Apa pengabdian? Batas maksimal maksimal anggota ditambah ketua. Penerapan IPTECS betul penerapan IPTECS 3-5 orang itu termasuk ketua jadi termasuk ketua 3-5 orang Pak Yogi ya jelas. Berikutnya CV milik anggota peneliti tanda tangan barcode belum muncul solusinya bagaimana Pak Hari dari Pak Supri tanda tangan barcode-nya tidak muncul tanda tangan barcode-nya belum muncul ya Pak dari anggota peneliti ini Pak Supri ngeceknya Pak Supri di mana? Tadi anggota ngirimkan itu cetak PDF-nya belum ada kodenya Oh otomatis Pak nanti di Bapak kan sebagai ketua nah nanti langsung di situ tidak usah dikirim-kirim PDF-nya Itu yang dari sistem Pak atau dari mana Pak? Dari sistem tadi kan anggota kan sudah update data kemudian konfirmasi ke anggotanya kan otomatis nanti muncul CV yang PDF itu kami dikirim begitu dilihat belum ada barcode-nya Coba nanti anggotanya namanya siapa Pak? Anggotanya namanya Bu Diah Vita Diah Vita Oke Nanti saya ceknya Saya ceknya nanti Tapi sebenarnya tidak perlu di ini Pak jadi CV-nya itu tidak perlu di kirim-kirim ya Pak Jadi sudah otomatis di sistem sudah tahu sistemnya Tapi penasaran itu saja Pak Milik saya bisa muncul pada saat kami itu kumpulkan tapi milik anggota tidak muncul gitu Khawatirnya buat sendiri nah ini yang Oh bukan Takutnya takutnya gitu atau mungkin ambil dari yang si yang lama yang lama Baik lanjut ya Pak Superi ya Terima kasih Berikutnya pertanyaan ke 30 nih Pak Rie masih ada 20 lagi Untuk yang sudah terlanjur diajukan tanpa mengkompilasi data-data yang ada di sistem bagaimana karena saya kira terkompilasi secara otomatis Kompilasinya itu otomatis Pak jadi otomatis memang apa namanya itu ada menu itu tadi itu hanya untuk ngecek saja jadi nanti akan secara otomatis jadi untuk ngecek saja bahwa oh sudah sudah benar sih itu yang diampilasi memang tadi menunya itu baru muncul baru muncul hari ini tadi menu itu hanya untuk ngecek saja bahwa yang dibuat itu sudah benar Sudah ada Jadi tidak perlu khawatir ya yang sudah mengajukan sudah dikompilasi secara otomatis oleh sistem Berikutnya ini pertanyaannya agak ini apakah perlu lembar pengesan proposal saat upload tidak perlu ya sudah apakah perlu originalisasi diterima oleh LPPM itu oleh sistem juga tidak perlu tanda tangan basah dari LPPM Terima kasih untuk yang bertanya tadi izin bertanya jika sudah upload proposal lengkap dengan cover RAB dan biodata apakah tidak masalah kalau tidak apakah bisa re-upload tidak usah ya Pak Hary tidak usah re-upload ya tidak perlu tadi contoh yang Pak Anjar tadi ya tidak ada masalah favornya dua tidak apa-apa ya berikutnya dimaafkan penelitian untuk tahun kedua apa diunggah secara terpisah waktunya apakah aturan mengikuti aturan baru misal aturan tahun kedua untuk re-sin harus punya skopus ID bagaimana pro pribda ini ya kalau untuk yang tahun kedua harus punya skopus ID itu kalau re-sin tergantung dikannya nanti tahun kedua mau dilanjut atau tidak tapi aturannya ikut aturan sekarang ya Prof ya iya nah itu betul jadi tetap mengikuti aturan yang terbaru sekarang tapi untuk tahun kedua re-sin waktunya sekarang ya Prof ya tadi dijelaskan ya yang re-sin diunggahnya tidak terpisah tapi sekarang kecuali untuk skama yang lain itu untuk yang lanjutan nanti waktunya terpisah karena re-sin sudah dicatah per unit biar seragam per unit terima kasih Prof dari Pak Muhammad Soeh lagi mohon sistem yang lama dari SIN harus dihapus di dalam unsur kayaknya belum bisa Pak Hari ya untuk laporan untuk laporan dan luaran penelitian ya Prof ya iya luaran langsung dijawab untuk Monef juga untuk Monef kita belum tadinya kita mau pakai siapa login NG2 seperti di mana di Simulit Hamas tapi ya kita sudah membuatnya sama sama ya berikutnya nah ini agak teknis Prof sewa atau beli alat masuk kelompok biaya yang mana ya Prof Pak Hari mungkin anggaran sewa atau beli alat kelompok biaya apa Pak Hari mungkin bisa membentuk lebih ke teknis ya Prof kita sewa atau beli alat itu masuknya ke kelompok mungkin akun apa gitu Prof sewa ya Prof ya sewa ya sewa ya Prof ya ada gak Pak di itu di sinelitap masnya tadi ada yang untuk sewa request Pak Hari bisa share ulang yang Pak Anjar tadi katanya bisa di contoh RAB nya atau mungkin Pak Hari bisa itu menunjukkan yang rincian anggaran itu bagiannya apa saja yang pertama tadi kan ban habis pakai terus yang penelitian atau penelitian Pak penelitian 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 yang Pak Anjar tadi ada yang rincian anggaran yang punya oh ini rincian anggaran ini penelitian ini luaran penelitian dan habis pakai perjalanan pelaksanaan berarti pelaksanaan ya pelaksanaan lainnya ya Pak untuk sewa betul kalau disini masuknya pelaksanaan lain tapi kalau bahan yang masuknya bahan habis pakai bahan habis pakai kalau alat berarti masuknya pelaksanaan lainnya biasanya memang biasanya ada juga alat ya Pak tapi disini mungkin bahan habis pakai kalau memang alatnya itu yang memang ya dianggapnya apa istilahnya sewa sewa gimana Pak Pak Dadan pengalaman saya dulu kalau beli berarti kan harus diserahkan ke kampus ya dengan prosedur penyerahan jadi memang sebisa mungkin sih sewa ya kalau saya sarankan karena nanti prosedurnya akan repot ke LPPM juga kalau berapa tahun lalu kita agak repot karena memang harus dikembalikan ke kampus kalau sarankan saya sebaiknya kita sewa aja mencari itu kecuali yang memang yang habis yang habis misalnya yang habis ya beli kalau ada oh mongga Prof Sahitin silahkan Prof kalau kalau sprayer ya untuk menyemprot sama apakah boleh beli apa harus nyewa bagaimana Prof Liffda sprayer sprayer nantinya ini PKM atau penelitian Pak Said penelitian oh kalau penelitian kalau nanti beli berarti nanti harus sebagai PM diserahkan ke fakultas kalau penelitian kalau PKM kan diserahkan ke mitra ya maturnun baik Prof maturnun berikutnya ini ada yang pertanyaan lagi masuk si Nelita masnya dari SSUnsut melalui apa Pak Hariko masih ada yang naik gini ya itu mungkin gini Pak itu memang belum belum kita berikan link di kori ke sini jadi jadi ya mungkin nanti akan kita tambahkan di situ cuman biar yang masuknya dari kori kan ke situ ya nanti akan saya tambahkan ditambah untuk menunggu selain si Ramon sudah menyampaikan maksud development sambil jalan Pak Pak Hariko learning by doing memang ini paksaan paksaan kepada Pak Hariko harus jadi terima kasih Pak Hariko mohon penjelasan kalau upload penelitian dan pengabdian lanjutan dibuat tersendiri dengan waktu yang berbeda maka akan ada kemungkinan satu dosen memperoleh dua atau lebih judul yang sama terima semua terima kasih bagaimana Pak Hariko nanti sih ada screening ya nanti ada screening administrasi jadi kan kalau memang belionya itu H indeksnya bisa lebih dari dua nanti bisa mendapatkan tapi kalau tidak itu yang diutamakan yang lanjutan lanjutannya tetap dilanjut dulu yang untuk penelitian baru diajukan tahun berikutnya lagi itu sama dengan dikti juga seperti itu jadi insya Allah tidak akan ada semoga ya tidak akan ada jadi kalau pengumumannya bersamaan nanti ya untuk yang pengumuman pendanaan 2021 baik yang baru ataupun lanjutan nanti pengumumannya kan bersamaan bersamaan baik terima kasih berikutnya pertanyaan ke 38 ini semoga waktunya cukup dari Ibu Ratna Fabio mau dipertanya saya sudah konfirmasi biodata namun ada data yang terlewat belum saya update ternyata sudah tidak bisa apakah ada solusi Pak Hari ya seperti yang tadi ya Pak ininya solusinya ya jadi dilepas dulu ininya jadi kalau misalnya sudah jadi anggota di di apa namanya ketuanya kalau ini konfirmasi biodata Pak betul jadi jadi dia berarti dia kan tapi kan kelewatan menambahkan ada yang ada yang kelupaan gitu seperti itu jadi harus kalau misalnya di hapus dulu harusnya di hapus dulu cuman kan kalau sudah dipakai nah itu karena mungkin karena sudah dipakai Bu karena sudah dipakai jadi sudah konfirmasi anggota atau sudah mengajukan proposal belum? belum belum mengajukan baru menambahkan anggota nah itu jadi sudah menambahkan anggota sudah menambahkan anggota jadi jadi sudah dianggap confirm ya di dialet dulu ya Pak Hary ya berarti ya mestinya yang anggotanya ketua pengusulnya diminta untuk menghapus dulu terus saya ketuanya kebetulan Pak oh ketuanya ya berarti menghapus dulu sudah saya hapus Pak ini sudah saya coba hapus tapi tetap tidak bisa konfirmasi bunyinya data sudah dikonfirmasi tadi Pak gini Bu berarti itu Ibu sudah jadi maksudnya gini sudah membuat proposal jadi yang yang memakai adalah proposal tersebut jadi yang dihapus itu berarti sekarang adalah yang dihapus adalah proposalnya proposalnya dihapus dulu dialet ya Pak Hary jadi proposal itu itu di dialet dulu sampai tulang berarti Pak Hary begitu ya mungkin yang tulisan-tulisannya itu yang yang rincian apa anggaran itu di di file kemudian nanti biar bisa copy paste lagi saya pikir nanti konfirmasi jadi anggota jadi ininya disitu jadi karena sudah membuat proposal itu baik jelas ya Bu Ratna ya mohon maaf ini saya sudah coba delete juga Pak terus proposalnya sudah sudah semuanya di dihapus semua terus konfirmasi lagi ternyata bunyinya data sudah dikonfirmasi seperti itu nah dihapus dulu Bu jadi itu yang sudah ada di bawah itu dihapus ada ada unduh yang hapusnya diklik hapusnya diklik dulu bisa hapus gak ya silahkan Bu Ratna ya di follow up ya sudah sudah saya misalnya mau diajukan bagaimana ya Pak kalau sudah diajukan ya ini lebih lebih panjang Pak ini jadi kalau sudah diajukan mau update sudah diajukan mau di update update biodatanya jadi tadi Pak yang diselesaikan secara update dengan Pak Dekan jadi minta dikembalikan dulu memang begini Pak Hari mohon maaf nih sedikit kalau di simlet up memang bisa begitu Pak Hari saya sudah mengajukan proposal misalnya terus saya update profil saya itu bisa berubah otomatis memang Pak Hari karena masalahnya gini sih Pak jadi di biodata kalau di sistem ini itu ada di bagian biodata itu yang kita pakai kita pakai sebagai syarat masalahnya disitu jadi itu syarat itu harus di freeze dulu artinya di data itu harus di harus dibekukan dulu itu yang dipakai itu jadi misalnya tadi Sinta ID Skopus ID Google Scholar ID itu harus di freeze dulu nah itu masalahnya masalahnya disitu Pak Pak sekalian masih berkaitan dengan itu tadi kalau misalkan tidak diubah tapi yang belum dikonfirmasi hanya pendidikan dan mata kuliah tapi sudah terlanjur diajukan dan sudah disahkan juga kalau misalnya tidak diulangi tidak apa-apa Pak tidak apa-apa tidak ada penilaian profil mata kuliah saya lanjut ya ini masih 20 pertanyaan lagi ini sudah sampai 60 pertanyaan baru 40 izin bertanya saya sekarang lagi melakukan penelitian skim RPK tahun kedua sesuai roadmap penelitian saya untuk memutir 3 tahun pertanyaannya saya harus stop untuk penelitian RPK set tahun depan dan harus mengganti unsulan proposal skim reset dasar unsur atau harus tetap melanjutkan penelitian skim RPK tahun ketiga saya bagaimana Pak kalau sudah 2 tahun harusnya pindah dasar ya Pak iya iya itu jadi idealnya sih jangan lama-lama di RPK gitu ya Pak iya baik biar naik terus betul demikian ya untuk yang bertanya tadi mohon di share sinelitapmas tadi sudah ya sinelitapmas .dev .unsud .ac.id gitu ya untuk ini yang belum tahu ini berikutnya mohon maaf apakah biar itu tidak bisa ditarik diri si nilatros yang lama Pak Ri buat tidak mengulang inputnya sebenarnya ini data-data yang muncul di sini itu waktu itu kita migrasikan Pak cuman kan kita migrasinya cuman sekali waktu itu pas apa namanya pas kita buat yang sistem yang baru gitu cuman kalau itu ngupdatenya di sistem lama itu setelah kita migrasi itu memang tidak masuk ke sini jadi mohon maaf kalau yang terlambat update berarti sekarang update saja di yang baru ya Pak yang baru ya betul kemudian ini karena ya supaya tidak mengulang inputnya dipandungan ada penentang daftar publikasi ya betul ya Pak harus di input lagi Pak kemudian di RDU diminta mitra tidak ya kalau RDU tidak ada mitra tidak harus ada mitra tidak tanpa ya betul baik yang dari boleh misalkan ada yang dasar mau pakai mitra boleh tapi tidak wajib harus betul memang mohon maaf saya cer sedikit yang di apa skim di RPM juga begitu ya Pak riset dasar itu tidak harus ada mitra tapi disitu ada penilaian juga ada poin tambahan kalau ada mitra itu poinnya nambah lima kalau tidak salah di sini melitap mas berikutnya mohon di bertanya untuk tidak proposal apakah dimulai dari cover ataukah daftar isi atau bagaimana Pak Hari ini tidak harus ya cover tidak ada Pak Hari ya ya cover sudah dari sistem cover sama hal daftar isi tidak harus juga ya mulai ringkasan berarti mulai ringkasan saja ya Pak ini ada yang bertanya mulai dari pendahuluan daftar pustaka untuk anggaran apakah perlu dimasukkan juga tidak harus ya Pak tapi kalau mau ditambahkan tidak sudah otomatis dari sistem terima kasih Pak sudah menjawab juga yang terbaru tadi berikutnya saya sudah minta admin untuk update skopus ID tapi sampai dengan sekarang belum terupdate bagaimana nih Pak Hari ya japri japri ke saya Pak siap ya silahkan japri ke Pak Hari untuk proposal baru atau yang lama ya ini sama ya lalu 46 izin bertanya waktu saya upload proposal mungkin ya tidak ada menu pernyataan kita peliti manual dan untuk pernyataan kita tidak ada mungkin ini sistem yang lama nggak ya Pak Hari ya di sistem hanya ada nama asiswa NIM dan judul penelitian mohon maaf ini Pak Hari gimana Pak beliau sudah upload proposal PS maksudnya apa proposal itu saya yang nanya gimana Bu surat pernyataan itu peneliti sama yang yang mahasiswa itu kan memang nggak ada di itu apa otomatis kalau kita ngisi di apa persaratan proposal kan ada ngisi memang nama mahasiswa sama judul penelitian sama dosen disitu surat pernyataan yang dimaksud itu itu ada dimana kalau kita ngisi apa otomatis kalau kita ngisi nama mahasiswa otomatis ada surat pernyataannya Pak sudah dari sistem dari sistem tapi kita nggak perlu nisi nggak perlu pokoknya aman dan dan mempermudah penelitian biar nggak sibuk ya kurang-kurang dikit dimaafkan ya Prof. Ribdaya nanti ini yang pertama baik saya lupa update data apakah masih bisa diupdate sedangkan sudah tanda tangan dekan bagaimana Pak Riri sudah tanda tangan dekan nah ini kalau sudah tanda tangan dekan kalau mau diupdate kalau mau diupdate minta dikembalikan kalau sudah tanda tangan kalau dekan sudah mengajukan ini Prof. Rida yang bisa kembalikan insya Allah nanti saya kembalikan tapi nanti setelah saya japri ke dekan juga begitu ya mekanismenya nomor 48 biar yang sudah terkonfirmasi sebetulnya masih bisa diubah ya hapus dulu ke referensi perbaiki data atau kalau sudah konfirmasi data tidak bisa berbaiki lagi bagaimana Pak Arin masih nanya lagi tentang biar data kemana-kemana Pak biodata yang sudah dikonfirmasi sebetulnya masih bisa diubah hapus dulu ke referensi perbaiki data kemudian konfirmasi lagi demikian ya Pak ya betul ya betul yang ini ya kemudian saya sudah punya NIDN akan sinkronis saya sudah punya NIDN akan sinkronisasi data melalui si hura tapi kok tidak ada yang berubah di NIDN apa yang harus dilakukan terima kasih dari Bu Eka Oktaviani bagaimana Pak Arin ini saya catat Pak saya catat Pak ya kadang-kadang Eka Oktaviani akan sinkronisasi data melalui si hura ini NIDNnya belum berubah katanya oke oke baik terima kasih kita follow up kemudian pengisian di laman sinel yang baru banyak juga ini sudah Pak Dishandra apakah ada penembahan waktu nggak proposal nanti akan dijawab profil beda terakhir terima kasih Pak Dishandra mohon ditunggu jangan pulang dulu jangan out dulu ya baik kalau mau edit rincian dana ketika mau melakukan klik tanda edit selalu error kenapa Pak Haryah ini memang ada bug Pak ini belum diperbaiki sama programmer tapi ini cara jadi update-nya itu masih error nanti kalau apa namanya kalau ini caranya adalah didelete dulu terus bikin baru ini caranya cara mengatasinya nanti selama ini seperti tadi ya Pak ya didelete dulu buat yang baru ya baik demikian ya kalau ada masalah masalah RAP tadi banyak bertanya juga masalah ini ya 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 lihat dulu baru buat yang baru terima kasih Pak Hary berikutnya nomor 52 semoga waktunya cukup ini mohon informasinya masa yang terlibat apakah skripsinya harus sesuai dengan topik penelitian yang akan dilakukan atau boleh hanya membantu mencari data saja bagaimana problem kalau untuk iku sebaiknya itu sesuai dengan judul penelitian mahasiswa karena karena memang betul-betul tujuannya kan mempercepat mempercepat masa studi ya dengan adanya penelitian dosen diusahakan sama ya skripsi dengan topik penelitian ya tidak persis judulnya sama tentunya tapi ada beberapa mungkin yang dari dosen agama yang ada kesulitan nah itu hanya membantu silahkan kalau yang mungkin dosen agama tapi kalau yang dari ilmunya sama kan lebih bagus itu langsung dipakai untuk skripsi atau tesis atau disertasi di topik penelitian idealnya sama dengan tema skripsinya ya Prof ya baik berikutnya 53 dapatkah rincian dana penelitian dikelompokkan terutama untuk bahan habis pakai karena daftarnya terlalu panjang bagaimana Prof Ripda ini rincian dana penelitian untuk bahan habis pakai pada saat upload di sistem ya iya mungkin tidak tidak rinci satu per satu tapi misalnya pelarut sekian juta misalnya atau saya untuk pertanyaan saya Pak boleh menjelaskan silahkan silahkan jadi misalnya begini untuk bahan habis pakai itu kan bisa dikelompokkan misalnya bahan untuk pemeliharaan kemudian bahan untuk analisis kualitas air tidak diperinci satu per satu untuk analisis kualitas air itu apa saja bolehkah seperti itu jadi misalnya bahan-bahan untuk analisis kualitas air itu dianggap sebagai satu nominal begitu bolehkah kalau seperti itu menurut saya itu sesuai dengan itu Pak masing-masing peneliti mungkin pada saat mengajukan sesuai dengan pada saat Ibu menyusun anggaran secara manual itu di input jadi kan yang lebih tahu mungkin kasus misalkan saya oh kalau saya pengelompokannya ini kalau mungkin Ibu lain silahkan dikelompokkan yang penting kan ada jadi nanti SPTB kemudian itunya sama seragam terima kasih Pak Dada non-sew menyelesa sebentar boleh menyambung pertanyaan Bu Gratiana tadi yang terkait dengan perincian dianggaran misalnya kalau bahan-bahan kimia apakah juga perlu dirincikan satu persatu misalnya asam klorida asam asetat seperti itu atau bagaimana terima kasih bagaimana untuk yang bahan kimia kalau Ibu masih banyak waktu silahkan itu lebih bagus jadi nanti lebih menggambarkan penelitiannya lebih rinci lebih baik lebih rinci lebih bagus semangat semangat masih ada waktu lanjut teman 54 kalau untuk multi-year seperti RTU rincian dana untuk satu tahun pertama dulu atau langsung untuk dua tahun berarti untuk satu tahun pertama dulu ya Pak Hari sekarang sistemnya Pak Hari ya ya betul Pak jadi yang untuk tahun kedua di upload nanti saat lanjutan gitu ya Pak Hari ya baik terima kasih sudah clear ya saya juga meralat mungkin jawaban saya kemarin ada yang bertanya seperti itu saya pikir bisa langsung tiga tahun seperti simlitabas tapi sekarang per tahun dulu ya memudahkan peneliti sebetulnya tidak apa-apa per tahun saja ya berikutnya untuk masih yang di jadang anggota apakah CV-nya wajib digabungkan dalam proposal yang di upload bagaimana CV mahasiswa ya Pak oh CV mahasiswa tidak perlu tidak perlu iya cukup nama NIM yang dari sistem ya dari sistem betul berikutnya bagaimana kita bisa memastikan semua data dan file yang kita mesti selesai sudah fix dan sudah lengkap tadi ada checklist pada sistem sudah ya Pak Hari ya checklist pada sistem sudah ada ya Pak Hari ya sudah ditampilkan tadi jadi semua data sudah ada checklist kompilasi mohon dijin Pak Hari mohon ditampilkan rencanan-rencanan problem Pak Anjar tadi sudah ya bisa kalau mau japri Pak Anjar kalau pengen belajar membuat RAB baik ini waktunya agak terbatas kemudian saya sudah submit PPM penerapan IPTEC tapi kemarin tidak menemukan menu kompilasi bagaimana Pak Hari ini oh iya ini menu kompilasi ini baru hari ini muncul oh iya betul silahkan dicek ulang nah ini yang tadi bertanya proposal mulai dari pendahuluan sampai daftar pustaka untuk anggaran apakah perlu dimasukkan juga tidak perlu ya Pak RAB tadi sudah ada di sistem lanjut cara upload surat kerjasama mitra bagaimana di bagian mana Pak Hari untuk surat kerjasama mitra ini dijadikan satu dengan proposalnya proposal oh iya ini dari Bu Riana ya silahkan Bu Riana ini jadi di upload bersama dengan proposal untuk upload cover dan lampiran lain dimana tidak harus ya Pak Hari ya tidak ada upload cover ya lampiran berarti digabungkan dengan proposal kalau ada berikutnya ini ada pertanyaan tambahan mungkin masih ada waktu 5 menit ya izin bertanya untuk proposal penelitian apakah boleh mengajukan 2 kali sebagai anggota pada skim yang sama atau harus pada skim yang berbeda bagaimana Pak untuk kebijakan sekarang penelitian penelitian boleh penelitian boleh ya Pak boleh jadi nama yang sama di skim yang sama satu ketua satu anggota atau dua anggota boleh ya Pak boleh yang penting tidak dua ketua berikutnya kami dapat beri kontak person untuk kami dapat bertanya jika ada kendala dan mengunggah proposal Pak Hari boleh ya Pak Hari bisa disampaikan disampaikan sebagai apa namanya kontak person Pak Hari ya oh boleh silahkan silahkan Bu Popi yang bertanya ya nanti bisa Jabri kalau perlu nomornya Pak Hari LPTSI Pak Hari siap-siap siap-siap ya Pak nomor saya sudah menyebar gitu Bu Popi ya jangan ragu-ragu ya berikutnya kalau biodata ternyata ada yang kurang bagaimana Pak Hari tadi katanya ya itu tadi sih sudah ya sudah ya sudah dijawab ya berikutnya ini masih 54 meses nih saya sudah upload Pak Hari masalah penelitian maaf bagaimana Pak saya Pak Hari Wisnu oh gimana Pak yang kurang gimana ya balikin dulu Pak Pak Wisnu yang bertanya gimana Pak Hari kurang apa Pak kurang apa ini ID anggota yang kurang ID apa Google Google oh Google Google Scholar oh itu kalau menurut saya tidak terlalu ini Pak maksudnya tidak disyaratkan oleh sistem kan yang disyaratkan ketua tapi kalau apa namanya kalau dia oleh sistem tidak bisa sudah bisa upload menurut saya tidak masalah kecuali kalau misalnya tidak bisa mengajukan karena itu nah itu perlu di update dulu gitu datanya mungkin seperti itu Pak yang penting mempunyai syarat gitu ya Pak Hari betul mempunyai syarat sebagai ini berarti boleh gitu Pak Hari iya betul jadi skor itu tidak masalah itu kosong ya iya tidak apa-apa oh gitu tidak apa-apa yang terlalu kalau tadi Prof. RIPDA misalnya ada yang mau melampirkan lagi bukti publikasi melampirkan cover depan sementara sudah sampai di Prof. RIPDA berarti perlu tidak usah ya Pak karena nanti akan dilihat dari CP ya tidak harus mengulang ya nanti mungkin sambil saya itu lihat juga apabila mungkin ini Bapak ada yang oh ini saya sudah upload atau belum misalkan kayak gitu bisa sih saya cek via sini boleh ya baik Prof terima kasih ini ada agak panjang dipertanyanya saya sudah upload proposal penelitian dan pengabdian statusnya sudah disahkan petal BPM dan pengabdian masih menunggu pengesahan petal BPM namun pada saat upload kemarin saya masih melampirkan secara manual surat keterangan originalitas dan surat keterlibatan mahasiswa itu saya mau upload ini kan tidak ada masalah ya kalaupun double ya Prof tidak apa-apa ya jadi insya Allah tidak ada masalah tidak harus diurang mohon penjelasan Prof. RIPDA untuk anggaran apakah harus detail per item atau boleh dikelompokkan tadi boleh ya Prof ya dikelompokkan berdasarkan kegiatan Pak Dadan Pak Dadan mohon maaf itu pertanyaan saya tadi yang panjang Pak itu bagian yang dibalak yang dibahas itu kan kemarin sudah upload itu belum ada tombol kompilasinya Pak nah jadi saya apa namanya saya hanya bisa melihat lembar pengesahan yang diunduh itu belum ada barcode di tanda tangan dan belum ada barcode di tanda tangan ketua FPM juga itu bagaimana cuma ada barcode di tanda tangan saya saja itu bagaimana ya Pak apakah harus membantu tidak perlu jadi nanti yang ditambahkan sistem pasti sudah komplit sudah lengkap sampai Prof jadi tidak ada masalah dengan proposal saya Pak tidak masalah terima kasih terima kasih Pak coba dicek pulang lagi mungkin ya barangkali saya coba sudah klik yang kompilasi itu tapi error Pak karena update dia itu sudah warna merah tidak hijau lagi kasus demikian bagaimana Pak Hari nanti saya ceknya oh iya nanti bisa kejapri Pak Hari ya kalau misalnya oh baik-baik Pak terima kasih Pak terima kasih sama-sama tadi masalah anggaran sudah secara umum saya berikan apresiasi dan atas perubahan dan perbaikan kongret nah ini mungkin selesai lebih dan data di isi lama bisa diakomotif di sistem baru baik ini nanti kita masih dalam pengembangan Pak Hari ya terima kasih ini masih banyak terima kasih Pak Hari saya apa nih tidak bisa ini update di sia kenapa ya Pak Hari ya update apa ya Pak update data sia mungkin apa ya pengajaran mungkin tadi ya Prof yang masalah sia tadi kalau kita gak ada yang perlu update di sia Pak yang ada itu kan membaca data mengajar ya dari sia membaca iya jadi narik data mengajar itu kemungkinan sih yang itu sih tahun akademik tadi jadi tahun akademiknya mungkin masih salah ini jadi gak muncul nanti bisa japri lah Pak Hari ya kalau ada yang terima kasih karena atasnya itu justru tahun 2021-2022 harusnya yang bawahnya nomor 3 harusnya itu nomor 3 tahun 2004 baik terima kasih nanti untuk penyempurnaannya nah ini Pak Hari luar biasa keren sistem baru agar terbiasa kalau mengajukan ke DRPM semoga ke arah sana semoga makin banyak nanti yang mengajukan ke DRPM ya Prof ya iya ini untuk latihan betul ini yang kemarin kita ini sedikit informasi data apa proposal yang untuk disentralisasi agak ini sedikit ya Prof ya yang mengajukan ternyata begitu mudah-mudahan tahun depan lebih baik terima kasih kalau data matematiklas terlanjur diklaim semua bagaimana nah ini nantilah di Jafri Pak Hari ya masa malam Pak Tuliah ya mohon info untuk kelincian anggaran dan penelitian multi tahun disini hanya minggu nah ini betul tadi sudah dijawab hanya tahun pertama saja gitu ya jadi yang di upload proposal adalah sisa pas saja nih karena berbeda dengan ini bertanyaan lagi Pak Enang Hilmi gimana yang di upload proposal tadi sudah dijelaskan Pak Hari ya ya dari ringkasan sampai daftar pustaka atau lampiran yang diperlukan yang lampiran sudah ada gak apa-apa kali pada adanya ya betul jelas ya Pak Enang Hilmi ya gak masalah kalau pengabdian berbasis riset lanjutan apakah pengajuan sekarang atau di waktu yang berbeda bagaimana nih Prof yang riset berbeda juga waktunya berbeda Ibu Rinda ini masih banyak ini sementara waktu kita terbatas mungkin coba saya usahakan apakah boleh nih Prof untuk mitra diperbolehkan tidak menggunakan pernyataan mitra dulu nanti dilengkapi kalau sudah diterima nah ini gimana ya Prof untuk yang pengabdian barangkali tidak enak minta tanda tangan online kepada mitra apakah boleh tidak menggunakan pernyataan mitra dulu dilengkapi kalau sudah diterima ini bagaimana Prof seperti ini minimal kan ada mitranya karena memang kan harus bermitra ya kalau pengabdian ya minimal ada nama maaf Prof maaf itu pertanyaan saya Prof ya gimana gimana Bu pertanyaan saya saya mah harus minta untuk riset terapan ini ke kepala dinas tenaga kerja dan kooperasi UMKM Prof saya gak enak kalau minta online boleh gak kalau tidak dengan pernyataan dulu atau harus ke sana untuk penelitian bukan pengabdian penelitian ini Prof riset terapan iya minta ke kepala dinas gak enak untuk minta secara online saya kira sekarang sih hampir semua dinas komunikasi dengan RPPM juga secara online dicoba aja Bu ya dicoba dulu ya baik baik berikutnya dari Pak Krisandi insya Allah insya Allah mudah-mudahan bisa ya Bu untuk upload riset yang baru bagaimana apakah di upload betul ya Prof ya untuk yang riset semuanya di upload sekarang ya Prof ya Pak Krisandi jelas ya bagaimana dengan mitra apa risin ada mitra ya Prof risin gak tidak harus Pak Krisandi tidak ada mitra yang risin oh oke ini maturnum Pak dadan Prof mitra maturnum ya sama-sama Pak PPM basis riset lanjutan kapan waktu unggahnya Prof yang pengabdian pada masyarakat yang basis riset lanjutan belum setelah MONEF nanti setelah MONEF insya Allah Januari kan Desember baru MONEF demikian ya Prof cari Bu ya menunggu informasi selanjutnya ya masih ada ini kalau sudah konfirmasi video data dan selesai upload tapi belum update mata kuliah dan lain-lain kan tidak apa-apa ya Pak soalnya tidak bisa tidak apa-apa gitu aja ya Prof biar cepat ini untuk riset dasar perlu melampirkan publikasi terakhir berarti di-scan dan di-inset di halaman depan sebelum abstract betul ya Prof Pak Ridwan ini yang bertanya maksudnya kalau ingin melampirkan berarti di depan ya Prof ya enji melampirkan menunggu Prof ya ya silahkan kalau di buku panduan itu kan setelah halaman pengesahan setelah halaman judul itu di bawahnya ada scan dua publikasi yang menjadi saat sudah ada di CV sudah ada di CV nanti biar reviewernya yang mengecek di CV berarti berarti tidak perlu dilampirkan di Prof ya asal sudah masuk CV Pak Ridwan update di CV itu kelihatannya ya sudah update di CV ya ini ada yang bertanya nomor handphone karena CV-nya itu kebetulan konfirmasi datanya itu memang belum lengkap itu apa namanya data publikasinya jadi apakah boleh tetap mencantumkan publikasi di Jepan itu Prof Ridwan oh silahkan Pak untuk melengkapi monggo ye 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 maturun ye maturun baik bu sekalian ini sepertinya di belakang bagaimana publikasinya di belakang terlain oh kalau mau di belakang tidak apa-apa ya bu ya ye enggak apa-apa enggak masalah di belakang aja jadi tidak mengganggu berarti di belakang di depan ye kayak lampirannya Pak ye oh ngantin di sekalian mohon maaf karena waktu kita sudah terbar iya sudah 545 kurang 1 menit tadi ada yang bertanya terkait dengan nomor HP Pak Hari kalau ingin bertanya saya sudah sampaikan di chat ini silahkan sekalian kalau memerlukan nomor HP Pak Hari 0811 2615 936 itu kalau terkait dengan update tadi ya masalah upload Sinalita Mas kalau terkait dengan tadi masalah persyaratan dan sebagainya nanti bisa konfirmasi juga ke kami ya Prof. Rida ya untuk penelitian ke saya atau Bu Iin atau Bu Sri hadir juga di sini untuk pengabdian nanti bisa tanya ke Bu Hartini atau Bu Nuni begitu nanti bisa membantu untuk penjelasan masalah upload untuk scheme setiap scheme penelitian ataupun pengabdian sekalian mohon maaf masih ada tadi saya cek masih ada yang belum bisa terjawab semuanya tapi insya Allah mudah-mudahan tadi mewakili ini ada yang menanya nomor HP saya ternyata saya belum bisa saya bantu Pak 081575239 itu sudah kami umumkan juga Pak ini ada yang bertanya Jafri mohon maaf kalau tidak bisa saya balas satu persatu intinya nanti bisa kita follow up ada pengumuman terakhir sebelum ditutup silahkan sudah itu sudah saya taruh di chat terakhir jadi silahkan Bapak Ibu si Nelitapmas yang baru ke alamat si Nelitapmas def unsut aja ide acara unggah proposal 9 November sampai dengan hari Minggu 6 Desember 2020 jam 23.59 supaya hari Senin langsung dibagikan ke reviewer karena memang kami juga masih banyak kendala sehingga kami undurkan dua hari alasannya itu kemudian mohon mengupdate CV 6 Desember 6 Desember Semua proposal penelitian wajib diunggah di sini Nelitapmas itu yang terakhir penutupan dari kami Pak Maaf terakhir KKN Tematik sudah jadi ada skirmnya ya KKN Tematik Oh ada tapi lain nanti waktunya lain soalnya itu khusus untuk yang Prodi yang dapat dana eh dapat apa Dapat jatah gitu ya Dapat geren Dapat geren Tadi sudah tadi sosialisasi sampai jam 4 Wadiknya sudah tahu Yang pengabdian nanti bisa konfirmasi ke Bu Hati ini ataupun Bu Nunik Bu Selian mohon maaf ini saya harus menutup acara kita Terima kasih kepada Pro Bribda dan juga untuk Pak Hari Sama-sama Kami dari Buker penelitian dan juga mungkin dari pengabdian Terima kasih banyak atas atensi dari Bapak Sekalian yang hadir masih bertahan 311 ini Pro gitu mudah-mudahan kita menunggu sampai hari Minggu pukul 23.59 semoga upload berjalan lancar dan semoga Bu Sekalian risetnya bisa menghasilkan output yang itu yang kita tunggu ya Pro Bia amin kinerja penelitian kita bersama amin 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 ya tutup terima kasih banyak Bu Sekalian mohon maaf kalau ada kehilapan kekurangan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam marahmatullahi terima kasih banyak terima kasih banyak terima kasih banyak